Jika dalam episode sebelumnya, kita telah bercerita berbagai faktor yang menyebabkan zaman kejayaan Islam, dalam episode ini akan diceritakan mengenai pengaruh nyata zaman tersebut terhadap dunia modern. Selain Ibn Sina, zaman ini juga menghasilkan ilmuwan-ilmuwan lain yang tidak kalah penting seperti Al-Kindi yang dipercaya Khalifah Al-Ma'mun sebagai kutua tim penerjemah naskah-naskah filsafat kuno dari Yunani dan Romawi di Bait Al-Ikhmah. Al-Kindi adalah ilmuwan yang sangat hebat. Dalam masa hidupnya, ia telah menulis kurang lebih sebanyak 260 judul buku. Ia juga adalah salah seorang ilmuwan pertama yang mengadopsi dan menyempurnakan angka India menjadi sistem bilangan Hindu-Arab 0-9. Sistem bilangan tersebut nantinya akan sangat terpengaruh dan menjadi dasar yang penting bagi perekonomian dan perdagangan di zaman modern. Berbicara mengenai angka, ada juga Al-Khayam atau Omar Khayyam, seorang ahli matematikawan, astronomi, dan pujangga yang hebat. Sumbangan terbesarnya bagi dunia matematika adalah segi empat Khayyam Sakheri. Al-Khayam adalah salah satu tokoh utama yang menjabarkan konsep segitiga paskal. Tidak mengherankan jika banyak ahli matematika yang memberi nama penjabaran binomial ini sebagai segitiga Khayyam Paskal. Membahas zaman kejayaan Islam tidak akan lengkap jika kita tidak menyebut dua ilmuwan besar lainnya, Al-Khawarizmi dan Ibn Rushd. Al-Khawarizmi adalah ilmuwan terpenting dibalik algoritma. Kontribusi terbesarnya adalah mengembangkan pendekatan khusus untuk memecahkan persamaan linear dan kuadrat, yang sekarang kita kenal dengan nama Al-Jabar. Selain itu, Al-Khawarizmi juga berhasil memetakkan pergerakan dari matahari, bulan, dan kelima planet lainnya yang kemudian dituangkan dalam bukunya yang berjudul Zij al-Zindid. Ibn Rushd atau Aferois adalah seorang polimatik muslim yang lahir di Andalusia, Spanyol. Sebagai polimatik, cakupan bidang yang dia pelajari tentu tidak terbatas hanya di satu bidang, melainkan sangat luas dari mulai logika, filsafat, psikologi, geografi, matematika, sampai kedokteran. Ibn Rushd juga dikenal sebagai ilmuwan muslim terakhir yang secara gigih memperjuangkan nilai-nilai logika dan metode sains dalam kebudayaan Islam di tengah gerakan oposisi. Salah satu tokoh terpenting di gerakan oposisi tersebut adalah Al-Ghazali. Ia adalah tokoh yang menyatakan bahwa pencampuran ajaran filsafat Yunani dari zaman Aristoteles hingga Avicenna dan Al-Farabi itu sesat, karena menurut pandangannya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Setelah selama 500 tahun menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan, filsafat, dan sastra, akhirnya zaman kejayaan Islam berakhir. Ada banyak hal yang menyebabkan kemunduran dari peradaban Islam, namun ada beberapa penyebab yang menonjol. Antara lain, kritik Al-Ghazali yang menentang pengaruh filsafat Yunani yang menjunjung tinggi logika dalam penalaran ilmu dalam peradaban dunia Islam. Pada saat itu juga, umat Islam mulai kehilangan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan. Faktor lain dari kemunduran peradaban Islam yang tidak kalah penting, yaitu keberhasilan serangan militer Mongol dalam mengalahkan militer Khwarezmiah. Kejatuhan dinasti Khwarezmiah terhadap pasungan Mongol membuat wilayah kekhalifahan Abasyah menjadi terbuka bagi serangan Mongol. Hal ini tidak mengherankan. Karena pasukan Arab harus menghadapi serangan pasukan Mongol yang terdiri dari pasukan multinasional. Pasukan ini memiliki berbagai cara dalam menyerang pertahanan kota-kota di Timur Tengah. Dalam serangan pertamanya, mereka dipimpin langsung di bawah Jengiskan. Serangan kedua dari pasukan Mongol dipimpin Hulagukan, cucu dari Jengiskan, yang setelah berhasil mengalahkan organisasi Hassassian, memutuskan untuk mengarahkan pasukan Mongolnya menuju kota Baghdad. Menolak untuk tunduk terhadap kekuasaan Mongol, kekhalifahan Abasyah memutuskan untuk berperang melawan invasi. Namun, kemampuan militer Mongol yang jauh lebih unggul, baik dalam hal pengalaman maupun persenjataan, berhasil meluluh lantakan pertahanan Baghdad. Dari sejak dimulanya pengapungan kota Baghdad, yaitu di 29 Januari, pasukan Mongol hanya membutuhkan beberapa hari untuk membuat kota Baghdad menyerah. Tanggal 13 Februari, pasukan Mongol memutuskan untuk menghancurkan kota Baghdad lengkap dengan perpustakaan dan pusat ilmu pengetuan paling lengkap saat itu, Bayit Al-Ikhmah. Untungnya, ratusan ribu manuskrip dari Bayit Al-Ikhmah sempat diselamatkan oleh Al-Tusi ke Observatory Marageh Azerbaijan yang kemudian menjadi salah satu sumber referensi dan inspirasi dari ilmuwan-ilmuwan Eropa pada zaman rena sains dan enlightenment. Berbagai peradaban dunia selalu timbul dan tenggelam. Namun, jika berkaca dari sejarah, kita bisa menyimpulkan bahwa zaman kejayaan hanya bisa tumbuh di tengah masyarakat yang mau berpikir terbuka, rasional, toleran, dan haus akan ilmu pengetahuan. Siapkah kita membangun zaman kejayaan berikutnya? Hai, Inspektor. Konten ini merupakan bagian dari serial berpikir kritis yang didukung oleh Indica Foundation dan Toleransi ID. Jangan lupa untuk berikan pendapatmu mengenai tema kali ini dan buktikan bahwa masih banyak anak muda yang memiliki pikiran yang kritis dalam membahas sejarah. Terima kasih sudah menonton dan tunggu konten kolaborasi Inspek History lainnya. Terima kasih sudah menonton!